musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan latihan yang ke delapan dan ada soal disini yaitu meminimumkan meminimumkan fungsi tujuannya yaitu x2 plus u kuadrat dt dengan kendalanya kalau kemarin kita bahas itu satu state saja nah ini kita latihan meningkat menjadi dua state jadi kita disini punya dua state yaitu x1 dan x2 x1 dotnya itu sama dengan x2 dan x2 dotnya itu sama dengan u nah disini kita punya nilai awalnya untuk x1 di t sama dengan 0 ini itu sama dengan 0 dan x1 di t sama dengan 1 itu 1 dan untuk yang x2 dan x2 di t sama dengan 0 itu 0 dan xt nya itu bebas jadi apa kalau xt nya bebas ini t besar berarti kalau disini apa 1 ya 1 itu bebas kalau bebas berarti nanti menggunakan kondisi kondisi transversal yaitu lambda sama dengan 0 lambda di t sama dengan 1 itu 0 kita langsung saja seperti biasa kita disini apa bentuk Hamilton terlebih dahulu ya Hamilton terlebih dahulu H sama dengan apa fungsi tujuannya yaitu x2 plus u kuadrat plus karena disini ada 2 state berarti apa lambda 1 ya lambda 1 untuk yang x2 kemudian plus lambda 2 untuk yang state kedua yaitu U nah selanjutnya apa kita turunkan terhadap U disini 2U plus lambda 2 sama dengan 0 sehingga kita akan peroleh U nya itu adalah min lambda 2 per 2 kan gitu ya oke bintang oke selanjutnya kita akan tes akan cek nih apakah memang benar disini itu meminimumkan menghitungan nah kita cek dengan menurunkan yang kedua menurunkan 2 kali untuk mengecek apakah meminimumkan atau memaksimumkan kita cek nih kita turunkan ke U lagi sama dengan apa 2 2 itu apa lebih dari 0 sehingga disini apa menjamin apa minimum begitu sebaliknya nah disini kita baru punyai H bintang dengan menurunkan itu siapa U bintang yang sudah kita peroleh sehingga disini kita peroleh X2 plus U bintang berarti apa min lambda 2 per 2 kuadrat plus lambda 1 X2 plus lambda 2 U ya kan min lambda 2 per 2 nah disini apa berarti X2 plus lambda kuadrat lambda 2 kuadrat per 4 ya sorry per 4 plus lambda 1 X2 berarti ini min lambda 2 kuadrat per 2 kalau kita sederhanakan jadi apa X2 plus lambda 1 X2 disini apa jadinya ini kan nanti 4 2 per 4 berarti apa min lambda 2 kuadrat per 4 nah dari sini kita cari nih seperti biasa kita cari persamaan state nya pertama persamaan state nya apa X dot sama dengan 2 H bintang 2 apa lambda 1 ini X1 ya karena ada 2 state kemudian kalau yang X2 sama H bintang 2 ini apa lambda yang 2 nah 2 H bintang diturunkan H bintang diturunkan terhadap lambda 1 berarti apa nih kita punya X2 ya ini kemudian untuk yang berikutnya H diturunkan H bintang diturunkan terhadap lambda 2 berarti ini ya ini atau punya apa min 2 lambda 2 per 4 sama dengan min lambda 2 per 2 sama ya ini ya maksudnya sama ini X1 dot sama dengan X2 di state yang tadi X1 dot sama dengan X2 ini ini ya kemudian X2 dot ini sama dengan min lambda 2 per 2 disini U ya disini U nah U nya apa sama ya kemudian kita baru cari persamaan costate nya persamaan costate nya disini kan ada 2 ya berarti lambda 1 dot sama dengan minus jangan lupa 2 H bintang 2 apa X1 kemudian yang berikutnya lambda 2 dot sama dengan min jangan lupa 2 H bintang 2 X2 ya nah ini H bintang diturunkan terhadap X1 berarti apa ini diturunkan terhadap X1 berarti 0 ya 0 kemudian diturunkan terhadap X2 apa berarti 1 min eh lambda ya plus lambda 1 betul ya ini kan sama ini ini kita turunkan terhadap X2 ini 1 ini lambda 1 oke atau min 1 min lambda 1 yang paling mudah kita selesaikan yang mana ini berarti kan yang ini dulu ya kita selesaikan berarti kan D lambda 1 bisa kita tuliskan D lambda 1 Dt sama dengan 0 bisa langsung kita tulis begini ya terus kita integralkan masing-masing ruas kita proleh nih lambda 1 sama dengan C1 misal nah lambda 1 sama dengan C1 kemudian kita baru cari yang berikutnya ini lambda 2 dot sama dengan min 1 min lambda 1 nah lambda 1 sudah kita proleh nih C1 ya kan berarti kita substitusi ke situ sama dengan min 1 min C1 kan gitu kemudian karena ini konstanta berarti kan kita bisa langsung selesaikan ya berarti kan D lambda 2 kan Dt sama dengan min 1 min C1 langsung saja kita tulis jadi D lambda 2 min 1 min C1 Dt kan begitu ya nah kita integralkan masing-masing ruas sehingga kita proleh lambda 2 sama dengan min 1 t min t berarti kemudian min C1 t plus C2 nah baru kita masuk ke masalah nilai awal ke nilai awal sorry ke nilai awal yang diketahui nilai awal yang kita ketahui apa nih ini kan untuk yang X1 bebas berarti berarti apa kondisi transversalnya kalau disini berarti karena X2 nya di 1 itu bebas kan maka kondisi transversalnya lambda 1 itu sama dengan 0 kan begitu ya sehingga disini kita bisa nah gini kita bisa proleh lambda ini lambda 2 ya sorry lambda 2 di 1 itu sama dengan minus 1 min C1 plus C2 sama dengan 0 kemudian apa min C1 plus C2 sama dengan 1 dimana C2 itu sama dengan 1 plus C1 nah baru kita masukkan ke lambda 2 sehingga lambda 2 kita proleh apa min T min C1 T plus 1 plus C1 kan begitu ya nah kita proleh lambda 2 nya baru masuk ke kita cari yang mana nih kita masuk ke sini ya X2 dot ya lambda 1 kan sudah kita proleh lambda 2 juga sudah kita proleh baru masuk ke X2 dot sama dengan min lambda 2 per 2 oke sebentar X2 dot sama dengan apa min lambda 2 per 2 min lambda 2 per 2 nah disini kita substitusikan saja jadinya min T sorry jangan lupa minus nya ya minus min min T min C1 T plus 1 plus C1 per 2 kan begitu nah kita disini langsung D X2 berarti disini langsung DT gitu ya tau kan asal-asal begini jadinya ini kan harusnya kan ini kan bisa kita tulis D X2 DT gitu ya jadinya kan ini DT nya pindah ke ruas kanan atau dikalikan masing-masingnya yaitu DT jadinya ini kemudian kita baru integralkan nah gini kita peroleh X2 sama dengan apa ini kita disini masih integral ya ini minusnya jangan lupa biar gak bingung jadinya kita proses dulu T plus C1 T min 1 min C1 per 2 DT sehingga X2 sama dengan apa ini T kuadrat per 4 plus C1 T kuadrat per 4 minus T per 2 min C1 T per 2 betul ya oke kemudian kita eh jangan lupa kalau integral berarti ini ada plus C2 gitu ya oke nah disini untuk masalah nilai awal X2 X2 itu kita punya nilai awalnya X2 0 ya X2 0 itu 0 X2 di T sama dengan 0 itu 0 berarti bagaimana kita pakai nilai awal kita punya nilai awal X2 di T sama dengan 0 itu 0 sehingga disini kita boleh X2 di 0 sama dengan 0 0 0 0 0 0 C2 C2 sama dengan 0 oke oke kemudian ini kan berarti kita perlu apa nih X2 sama dengan T kuadrat per 4 min C1 T kuadrat per 4 min T per 2 min C1 T per 2 oke dari X2 ini kemudian kita kita bisa masukkan ke X1 dot X1 dot itu sama dengan X2 nah disini X1 dot sama dengan apa X2 nya T kuadrat per 4 min C1 T kuadrat per 4 min T per 2 min C1 T per 2 kita bisa peroleh DX1 sama dengan T kuadrat per 4 min C1 T kuadrat per 4 min T per 2 min C1 T per 2 itu DT kita integralkan masing-masing ruas X1 sama dengan T pangkat 3 per 12 min C1 T pangkat 3 per 12 min T kuadrat per 4 min C1 T kuadrat per 4 jangan lupa plus C2 C2 kan karena tadi sebelumnya sudah biar gak bingung berarti ini C3 gitu ya oke selanjutnya kita punyai nilai awalnya berapa nilai awal X1 itu berapa X100 dan X11 sama dengan 1 oke ini disini nilai awal kita punya 2 berarti ya X1 di T sama dengan 0 itu 0 dan X1 di 1 itu 1 kita pakai yang ini dulu nah disini X1 0 kita substitusikan berarti apa 0 0 0 0 0 C3 berarti C3 sama dengan 0 kemudian yang berikutnya ketika kita X1 sama dengan 1 berarti apa X1 itu berarti 1 per 12 min C1 per 12 min 1 per 4 min C1 per 4 sama dengan 1 nah disini kita bisa samakan penyebutnya berarti apa 1 per 12 ini apa jadinya kan min 3 per 12 kan kemudian min C1 per 12 min 3 C1 per 12 gitu ya ini ada yang salah gak ini oke oh ada yang salah kan ya ya ini ini plus ini minus berarti ini plus ya plus ya oke minus minus oke disini plus eh sorry enggak ya X2 berarti kita peroleh ya ini ya X1 kan sama dengan X2 ya oke karena plus minus itu berpengaruh di hasilnya nanti benar apa salahnya hasilnya sama cuman mungkin tandanya nanti beda atau ada beberapa konstanta yang beda tapi kita harus teliti lagi oke mudah ya oke berarti disini plus berarti disini plus oke sama dengan 1 nah disini berarti apa min 2 per 12 min 2 per 12 ini C1 sama dengan 1 nah disini saya tadi itu curiganya ini karena disini kok disini min 2 per 12 tapi kok disini tadi malah jadinya berapa min 4 ya min 4 per 12 kok agak gimana gitu ganjel jadi dicek lagi ternyata tadi plus minusnya nah disini kan kita bisa keluarin nih jadi disini bagaimana disini kan bisa keluarin min 2 eh min 2 min 12 min 2 per 12 ya kan kemudian disini 1 ya 1 plus C1 ya sama dengan 1 nah kita akan peroleh apa 12 per 2 minus ya berarti ya ini kan jadinya min 6 ya terus ini pindah ruang jadinya min 7 nah kita peroleh C1 nya sama dengan min 7 sehingga untuk X1 sama dengan yang satunya berapa ini T3 T pangkat 3 per 12 kemudian C1 nya apa min 7 ya min 7 T pangkat 3 per 12 min T kuadrat per 4 min C1 T eh sorry min C1 berarti apa plus ya C1 nya kan 7 T kuadrat per 4 C3 nya kan 0 oke jadi kita disini akan bisa peroleh kita bisa dapatkan apa ini kan min 6 T pangkat 3 per 12 kemudian disini plus 6 T pangkat 2 per 4 kan begitu ya jadi kita bisa peroleh apa ini min T pangkat 3 per 2 ya terus apa plus 3 per 2 ya T pangkat 2 oke kemudian ini X1 X1 bintang sorry yang sudah optimum ya kemudian baru kita X2 bintang nyaman nyaman dengan X2 bintangnya mana ini X2 ini ya T T pangkat 2 per 4 T pangkat 2 per 4 kemudian C1 C1 T pangkat 2 per 4 C1 T kuadrat C1 nya berapa min 7 ya berarti kita disini kurangi min 7 T kuadrat per 4 gitu ya bener gak oke min 7 T kuadrat per 4 min T per 2 min T per 2 kemudian apa min C1 T per 2 min C1 T per 2 min berarti kan plus ya C1 T per 2 7 T per 2 oke betul ya oke nah disini kita akan boleh apa nih sama dengan apa min 6 T kuadrat per 4 plus 6 T per 2 sehingga kita boleh apa min 3 per 2 T pangkat 2 plus 3 T gitu ya kita sudah boleh X1 bintang kemudian X2 bintang selanjutnya apa U bintangnya kan U bintangnya U yang sudah optimum itu apa U nya tadi mana tadi oh ini min lambda 2 per 2 ya min lambda 2 per 2 min lambda 2 per 2 min lambda 2 per 2 per 2 min lambda 2 nah kita gari disini aja jadi disini lambda 1 yang sudah optimum itu bagaimana lambda 1 mana lambda 1 oke lambda 1 itu C1 ya C1 berarti apa min 7 itu ya kemudian lambda 2 itu apa ini min T min C1 T min T min C1 T berarti plus 7 T gitu ya plus 1 plus C1 1 plus C1 1 plus C1 1 plus C1 C1 nya apa tadi minus ya berarti gini oke oke ya ini kan ya C1 nya minus 7 sehingga dari sini kita peroleh min lambda lambda 2 nya itu apa ini 6 T min 6 disini apa berarti 6 T min 1 itu ya nah kalau disini berarti apa min 6 berduanya berarti kan minus 6 T minus 1 per 2 sehingga kita peroleh apa minus 3 T minus minus 1 atau biar lebih enak lagi apa 3 1 min T gitu ya oke ya nah itu hasilnya yang optimum itu X1 yang state yang optimum berarti apa X1 bintang ini ini oke kemudian X2 bintangnya ini state yang kedua lambda 1 bintangnya ini persamaan ko state nya ini kemudian kontrol yang optimum nya seperti ini begitu terima kasih bintangnya oke sampai jumpa